Ya pemirsa hanya gara-gara demi membeli takjil di pinggir jalan sempit seorang pejabat PT Pertamina parkir mobil sembarangan dan menyebabkan kemacetan panjang. Ya aksi pria tersebut ini viral ya kemudian setelah usai, setelah dirinya ini kedapatan mudahi perekam video hingga akhirnya ia dibebas tugaskan dari jabatannya. Video pria yang parkir sembarangan hanya demi beli takjil hingga menyebabkan kemacetan ini viral di media sosial. Bukannya minta maaf, pria tersebut justru meludah ke arah perekam video. Video ini sontak menimbulkan kemarahan netizen. Dianggap arogan, warga net ramai-ramai mencari tahu identitas sang pria. Pria tersebut makin panen hujatan usai diketahui dirinya bernama Ari Febrian yang ternyata merupakan salah satu pejabat Pertamina sebagai asisten manajer crude oil domestic supply PT Kilang Pertamina Internasional KPI. Usai rame dihujat, Ari muncul di media sosial sambil menyampaikan permohonan maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari, pengendara mobil Honda HR-V yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada saudari Nila dan rekan beserta semua masyarakat yang terganggu dengan tindakan saya yang tidak baik dan tidak semestinya. Melalui video ini saya juga menyampaikan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas perbuatan dan tindakan saya yang tidak semestinya di mana pada tanggal 5 April 2024 saya memarkir kendaraan tidak pada tempatnya yang menyebabkan macet dan juga saya melakukan perbuatan yang tidak sopan yaitu merudah pada kendaraan saudari Nila dan rekan. Melalui video ini saya sekali lagi memohon maaf kepada saudari Nila dan saya siap untuk meminta maaf baik secara langsung maupun tidak langsung kepada saudari Nila dan rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari akun lingkat innya, sosok Ari Febrian diketahui berusia 37 tahun dan lahir di Pekanbaru. Ia berkuliah dengan mengambil jurusan teknik industri di Fakultas Teknik di Kampus Universitas Indonesia dan lulus tahun 2008. Meski sudah meminta maaf, kasus viral ternyata berlanjut. PT Pertamina diketahui menindaklanjuti kasus tersebut dan akhirnya membebas tugaskan Ari dari jabatannya. Pertamina menyampaikan permintaan maaf lewat kolom komentar Instagram atas tindakan karyawan yang telah melanggar etika. Belakangan dikabarkan kasus ini tengah mendapat investigasi internal dari pihak Pertamina. Tim TV One mengabarkan. Ya bapak-bapak ini udah salah berhenti tengah jalan. Gue ditutup jalan, macet loh.